Ini dia pengganti Victor Lindelof di Birmingham City Seperti yang kalian tau, di part sebelumnya kita udah berhasil balikin Victor Lindelof ke Manchester United Yang membuat budget transfer kita pun saat ini naik di angka 39 juta Wah kurang cuan apa tuh, padahal dulu kita dapetin Lindelof gratis dari free agent By the way, ada yang spesial dari penentuan pemain kali ini Kalau biasanya gue dibantu sama followers untuk menentukan pemain, kali ini gue dibantu oleh salah satu tiktokers Sekarang gue lagi sama AGP dan langsung aja gue tanya siapa pemain yang dia mau rekomendasiin buat karir mod Thomas Shelby Siapa mas? Pemain yang karakternya kayak Thomas Shelby bikin blinders banget lah Agak keras gitu ya Agak keras Agak, kalau keras sama kasar atau kotor itu mungkin beda tipis Tapi gue pengennya agak kotor juga ya Agak kotor, gak apa-apa Gianluca Mancini, wah Roma banget ya Nah kalian bisa dengar sendiri, meskipun sedikit bias karena AGP merupakan fans dari AS Roma Tapi karena Gianluca Mancini cukup sesuai dengan rules kita, yaudah coba kita beli aja Ya meskipun budget kita bisa dibilang mepet banget nih guys buat dapetin Mancini yang nilai jualnya aja udah di harga 38.500.000 Karena menurut tim Thomas Shelby kita bisa negos hingga 30.800.000 Yaudah kita coba maksimalin dulu aja negosiasinya Ditambah lagi yang datang menemui Thomas Shelby bukanlah pelatih AS Roma Jose Mourinho Melainkan hanya perwakilannya aja Yang artinya tentunya akan lebih mudah untuk kita negosiasi Yaudah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tembak sesuai dengan harga yang disarankan oleh tim Thomas Shelby Yakni 30.500.000 Menariknya meskipun tawaran tersebut ditolak ternyata perwakilan dari AS Roma meminta harga yang gak terlalu tinggi tuh guys Yakni 33.000.000 aja di bawah dari nilai jual Mancini yang seharga 38.500.000 Meski begitu karena budget kita tetap terbatas pada akhirnya Thomas Shelby tetap melakukan negosiasi sekali lagi Dimana ia menawar Mancini sebesar 31.500.000 Untungnya ternyata pihak AS Roma mau menerima tawaran tersebut Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan Mancini di harga 31.500.000 Sebuah good deal banget karena kita bisa dapetin Mancini jauh di bawah harga pasarnya Yaudah karena sama pihak AS Roma udah di langsung aja kita negosiasi sama pemainnya Gak pake lama Mancini dan agentnya pun langsung diundang ke kantor Thomas Shelby untuk melakukan negosiasi kontrak Pertama-tama kita bahas rolnya dulu Dengan usia 29 tahun dan juga memiliki rating 85 Gak ada alasan bagi Thomas Shelby untuk tidak menawarkan rol krusial bagi Mancini Penawaran tersebut pun tentunya langsung diterima dengan baik oleh Mancini dan juga agentnya Lanjut untuk durasi kontrak Tampaknya Thomas Shelby cukup percaya dengan potensi yang dimiliki oleh Mancini Hingga akhirnya ia berani menawarkan kontrak dengan durasi 4 tahun Pihak Mancini pun pada akhirnya setuju dengan tawaran durasi kontrak tersebut Asalkan tidak dipasangkan by Orklaus Yang artinya Mancini gak bisa tiba-tiba ditebus oleh tim lain Yang mana tentunya permintaan tersebut juga langsung disetujui oleh Thomas Shelby Nah tahap terakhir sekaligus tahap pamungkas langsung aja kita nego masalah gajinya Dimana ternyata Mancini saat ini memiliki gaji yang cukup tinggi di AS Roma Yakni sebesar 85 ribu per minggunya Namun karena harga transfernya udah tinggi banget Alhasil Thomas Shelby pun mencoba melakukan negosiasi dengan menawarkan Mancini gaji sebesar 60 ribu per minggunya Hingga akhirnya Mancini pun mengambil jalan tengah Dimana dirinya menegosiasi kembali dengan menawarkan gaji sebesar 70 ribu per minggunya Mengingat nominal tersebut dibawa gaji yang ia dapatkan dari AS Roma Yang artinya Mancini rela dipotong gajinya untuk join ke Birmingham Thomas Shelby pun tentunya langsung mengapresiasi dan juga menerima tawaran dari Mancini tersebut Karena proses negosiasi dengan pihak klub dan juga pemain udah rampung Langsung aja kita minta Mancini datang ke kantor Birmingham City untuk melakukan tes kesehatan Disana dirinya pun udah disambut oleh mantan pemain seri A lainnya yakni Denzel Dumfries Bahkan gak cuman Dumfries aja mantan pemain seri A lainnya Amrabat juga ikut menyambut Mancini Wah kayaknya sesama mantan pemain seri A mau saling membantu agar Mancini cepat beradaptasi dengan Liga Inggris nih guys Pada akhirnya tes kesehatan pun berhasil dilakukan dan Mancini pun resmi diperkenalkan kepada media Sebagai rekrutan terbaru Birmingham City Nah sesuai info gue tadi Mancini saat ini memiliki gaji 70 ribu per minggunya Dimana hal tersebut membuat Mancini menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Birmingham City saat ini Disusul oleh Denzel Dumfries dan juga Garnaccio dengan 60 ribu per minggunya Nah ngomong-ngomong masalah Garnaccio, saga transfernya masih terus berlanjut nih guys Banyak tim-tim Eropa yang masih berburu tanda tangannya Mulai dari 2 tim Italia, Udinese dan juga Roma Hingga 3 tim Liga Inggris yani Crystal Palace, Tottenham Hotspur dan juga Newcastle Namun sayangnya semua proses negosiasi tersebut gak ada yang berhasil Hal tersebut dikarenakan Thomas Shelby tetap bersih keras Hanya mau meminjamkan Garnaccio apabila pihak klub mau membayar 80% gajinya Namun sayangnya besarnya gaji Garnaccio membuat para klub yang ingin meminjam jasanya Gak ada yang mau membayar 80% gaji Garnaccio Hal tersebut pun membuat Garnaccio pada akhirnya gak pindah ke klub mana-mana Hingga bursa transfer tengah musim ini ditutup Yang artinya Garnaccio akan tetap bersama Birmingham setidaknya hingga akhir musim nanti Terima kasih telah menonton!